Pemirsa pendidikan di wilayah Imeko masih membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait karena masih rendah pembangunan pendidikan di Imeko. Ditemui belum lama ini dalam rakir da, Kadis Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan Hengki Gokoba mengakui bahwa tidak semua pendidikan bisa berjalan tanpa ada dukungan keterlibatan semua pihak. Ia mengatakan letak geografis wilayah Imeko yang sulit membuat pendidikan di Imeko terbengkalai. Untuk itu Kadis Pendidikan berharap ada keterlibatan semua pihak untuk membangun pendidikan yang maju di Imeko seperti infrastruktur jalan, transportasi, dan sebagainya. Imeko ini karena terlambat dibangun dari sisi pelayanan dasar tadi. Kondisi geografisnya sudah sulit dijangkau, apalagi kita mendatangkan orang. Nah itu masalahnya di situ. Jadi bicara pendidikan ini tidak semudah membalik terdapat anda. Jadi ada keterlibatan semua pihak pemerintah secara atas termalai bupati yang di tingkat penelaksanaan pendidikan. Tapi di tingkat bawah itu berjamaah kepala kampung dan para pihak-pihak memperlendikannya namanya apa namanya komite-komite sekolah orang-orang berantuk 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 berhubungi. Terkesan itu orang ada pendidikan. Pendidikan ini tidak bisa kita memilih dari sisi satu. Darmawan Chawa'am Channel Terima kasih.